Rabu 30 Oktober 2024, Nikita Mirzani menjalani BAP tambahan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan atas laporannya terhadap Fadel Bajideh. Dirinya mengaku bersyukur karena merasa banyak doanya yang dikabulkan setelah menjalani umroh beberapa waktu lalu, karena banyak saksi lain yang muncul satu per satu. Ibu tiga anak ini juga mengabarkan kondisi terbaru LM, yang mengaku kecewa dengan statement dari pihak keluarga Fadel. Mereka dong, pastilah, namanya di Mekat, ibadah, ya sambil berdoa juga semoga semuanya berjalan sesuai semuanya diinginkan. Tapi kemarin gimana, Kak? Senang, happy, karena kan anak-anak udah besar. Dulu kan waktu bawa Aska, bawa Arkanang, bawa Lolly Cat, kalau Lolly udah besar. Kalau Arkanang kan masih kecil, jadi kalau sekarang udah happy, mereka bisa lari. Aska juga kemarin busu banget, ibadahnya gitu. Sampai mau dibotakin kepalanya, happy. Penyelidikan hari ini, persiapannya ada nggak siapa? Persiapannya, nggak ada. Persiapan ke aku. Nggak ada. Tinggal nanti ditanya-tanya jawab, tanya-jawab gitu lagi. Nik, lihat di sana bilang terkesan terburu-buru gimana nih? Nggak terburu-buru, malah pro netizen nganggapnya ini terlalu lama, ya kan? Ini kayak terburu-buru sesuai sama SOP-nya sih. Ini on the track lah, sesuai sama rasman yang ingin, kan? Ini on the track lah. Tapi opi misalnya padanya? Tahan? Memang harus ditahan. Ini ada berita sesuatu bukti tambahan nggak yang dibawa? Ada. Apa tuh? Jadi abang-abang ini ketemu sama beberapa, ternyata memang Allah tuh meninjabah semua doa-doa waktu dibuka. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba timbul satu persatu orang-orang yang tahu kejadian sesungguhnya, bagaimana Laura itu melakukan yang sesuai sama yang saya laporkan. Malah dia disuruh ambil obatnya, dan lain-lain, dan lain-lain. Itu timbul satu-satu dan alhamdulillah kemarin sudah dilihat. Pember terbaru, Laura alhamdulillah semakin membaik. Terima kasih untuk video-video yang sudah beredar. Saya kirimkan video-video itu ke Laura, dan akhirnya matanya Laura terbuka. Apalagi dengan wawancaranya bapaknya Kang Semir, saya kirimkan juga. Saya kirimkan juga video-video dari keluarga Marsuki Labi, keluarga Kera, keluarga Eda itu juga saya kirimkan. Dan akhirnya Laura sekarang sudah membaik, alhamdulillah. Makanya memang mungkin itu karena doa saya ya kemarin ke Mekah gitu. Ya akhirnya semua sudah terbuka, alhamdulillah. Mungkin sebentar lagi Laura bakal menjadi anak. Komentarnya apalah orang lainnya? Komentarnya apalah orang lainnya? Saya nggak tanya komentarnya apa, tapi dia merasa sama begitu kecewa. Orang yang dibela, sampai dia musuhan, mungkin bermusuhan dengan ibunya ternyata berbicara seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.